Selamat datang kembali kembali di Time Out! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini merupakan press talk ya antara Dub Nation dengan Lakers Nation. So, shout out to Gino Emanuel. Thank you so much for the comment. Ya, Lakers hari ini pun juga gak membantu fansnya mereka. Karena mereka hari ini kalah dari Boston Celtics. Tengah skor 130-108. Ayo, fansnya Lakers masuk ke goanya. Barisnya yang teratur ya. Tapi tenang aja, hari ini makanannya enak. Buffet makanannya dari hotel. Karena ada Lebron James disana. Karena ada King James, fasilitasnya jauh yang bagus. Seperti yang kemarin ada di comment of the day. Tapi, Lebron ternyata comeback juga gak membantu Lakers untuk memenangkan game hari ini. Lebron main 32 menit setelah absen 8 game. Tapi, he was okay. He looked pretty good. Menurut gue decent. 23 poin. Tapi, hari ini top scorernya adalah Anthony Davis. Dengan skor 31 poin. Gak apa, bunyi-bunyi dikit. Gue gak tau sih kalian bisa denger apa gak sih bunyi mainan ya sih. Tapi, semoga sudah dibantu sama Ciselin. Ini no cut. No editing. Langsung aja kita terus berjalan. Nah, ini seperti gue bilang. AD top scorernya dengan 31 poin. AD pun terlihat mainnya lebih bagus dan lebih ngotot ya. Kalo ada Lebron di lapangan ya. Tapi, Lakers sekarang ini dibawah 500. Rekornya 8 kali mana? 9 kali kalah. Solusinya menurut gue sih untuk Lakers bukan nge-trade si Russell Westbrook. Walaupun gue tau Lakers Nation ada mungkin yang marah. Ada yang sebel banget. Emang Westbrook tadi beberapa kali nembaknya agak ngasal juga. Tapi, menurut gue mereka udah punya tim yang solid nih. Masih nungguin Kendrick Nunn. Masih nungguin Trevor Ariza untuk kembali. Menurut gue mereka tuh udah punya tim yang bisa bawa mereka jadi juara sih. Jadi, solusinya sebenarnya adalah menurut gue harus fokus dan jangan menyerah. Karena menurut gue, itu body language-nya mereka kalo kalian perhatiin tuh jelek banget loh kalo lagi ketinggalan ya. Kalo mereka udah dalam keadaan ketinggalan. Apalagi kalo ketinggalan double digit itu udah kayak mainnya males-malesan. Udah gak niat. Missing their assignment. Lalu juga defensive rotation-nya jelek. And of course udah gak menjalankan gameplaynya mereka lagi karena gak nembaknya. Ada ngasal aja. Jadi, ini harus diperbaiki sama Lakers sih menurut gue. Gue gak tau gimana caranya Frank Vogel atau Lebron ngomong ke pemain-pemainnya agar tetep kalo dalam situasi apapun harus menjalankan gameplaynya agar mereka bisa menangkan pertandingan ya. Jadi, they just have to find that fire, that focus. Harus ada suaranya sih dari seseorang yang bisa mempengaruhi satu tim ini sih. Jadi, itu menurut gue solusi terbaik untuk Los Angeles League. Dan gue gak tau kenapa THT hari ini maennya sayur banget ya. Pak, main-main THT sebelum ada Lebron balik tuh double-double. Hari ini gue gak tau statsnya berapa yang pasti. Tadi pas gue liat masih 2 poin doang. Gue gak salah. Tapi, man. Ntar gue baru pick up dia di NBA Fantasy. Jadi, man. That sucks though for me ya. Bener sih KTID sih. Lebron sih bilang gak panik sih. Lebron tadi bilang katanya, oh iya masih ada 65 pertandingan lagi untuk mereka adjust. Untuk mereka bisa perbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Aduh, ngomongin Lakers biasa ya. Gak tau kenapa kalo ngomongin Lakers selalu seret lehernya. Gue gara-gara mungkin gue fansnya Clippers terus mungkin ada fansnya Lakers. Mau guna-guna gue gak? Jadi seret-seret terus gue ngomong nih. Tapi, yang pasti. Men, gue setuju sama AD men. They suck right now. Untuk Lakers. Lakers fans, Lakers Nation yang sabar ya. Sekarang ini ya. Belum seperti fansnya Clippers. Kalo gue jadi fansnya Clippers harus menunggu 50 tahun. Untuk masuk ke finalist conference. Jadi, kalian masih oke. Oke. Hari ini Celtics. Played really well though. Just beautiful basketball man. Was so much fun to watch. Tatum kicking the Lakers ass today. Dengan 37 point dan juga 11 rebound. Dia sabar banget menurut gue untuk attack the rim hari ini. Bener bener dia baca dulu. Kok jarang banget lo ngeliat Jason Tatum sesabar ini mainnya. Dia baca dulu defensive Lakers mau kemana. Dan dia tadi ada satu layup ya. And one terakhir untuk memastikan kemenangannya. Celtics. And, Marcus Smart making plays and making shot in this game. Dimana dia 22 point, 8 rebound dan juga 6 asist. Kalo Marcus Smart nembak 3 pointnya udah kayak gini. It's just a bad night for lawannya sih pasti ya. And, Dennis Schuder torching his former team. Dia pasti semangat banget hari ini. Kita tau dia decline offernya Lakers. Dan dia kadang-kadang dapet 5 juta doang dari Celtics. But, he was breaking down the Lakers defense though today. Dia pasti termotivasi banget. Pasti udah dilingkarin kalendernya hari ini. Dan dia hari pun juga selesai dengan 23 point. Dan tadi katanya di TV-nya Boston beneran loh. Ini trolling sih Westbrook. Gila juga sih. Live TV bilang y'all playing Westbrook 44 mil. Ngakak parah sih. Kadang-kadang orang Amerika ini emang jokesnya lumayan hebat ya. Kulture trash talknya emang bagus banget sih. And just a solid game sih menurut gue dari Celtics hari ini. And masih belum ada Jalen Brown. Semoga Jalen Brown akan kembali secepatnya. Oke. Dark Nation weekend ini masih bisa tidur dengan nyaman di pucuk. Disana masih bisa dingin-dinginan. Seperti gue udah bilang jangan lupa memang teanget. Pake jaket yang tebel di atas pucuk. Ntar kalau nggak masuk angin ya. Daph Nation ya. Tapi. Steph. Draymond. Odo Porter. Iggy. Gak ada yang main hari ini. Tapi tetap pakai Warriors bisa mengalahkan. Detroit Pistons 105-103. Tadi. Terakhirnya tuh gila sih. Seru banget sih. Terakhirnya tuh kekejar ya. Dan tiba-tiba. Tidak hampir aja si Jeremy Grant dan juga Frank Jackson. 3 poinnya bisa masuk tuh kalau nggak itu ya. Tapi sayangnya ini kayaknya gue skornya salah deh. Harusnya kayaknya beda 3 poin deh. Terus itu 105-102 nggak sih. Coba gue cek ESPN bentar ini. Ya bener kan 105-102 gue tadi salah. Koreksi jadinya. Dan sebenernya bisa bawa ke overtime ya. Jeremy Grant sama Frank Jackson. Yang paling gila sih Frank Jackson sih. Dia bilang ini gue rilisnya paling enak nih. Satu malam nih. Tadi gue kira bolanya masuk. Eh bener. Bolanya udah mau masuk itu keluar lah. Gila. Gokil gitu sih. Frank Jackson juga hari ini lagi on fire ya. Dengan 27 poin buat Detroit Pistons. Dari Warriors. Jordan Poole of course amazing hari ini. Dengan 32 poin. Season high. Big night though for JP. Dimana parentsnya dan juga college coach yang nonton hari ini. Dan gue juga nggak sabar banget nih. Untuk jersinya Jordan Poole. Gue nyampe. Langsung ntar gue pake. Masih untuk time out. Kalo lagi dub. Kalo lagi dub semenang nantinya. Dan gue masih ke bawa mimpi sih. Sampai sekarang sih. Waktu itu ketipu untuk nonton. Si Jordan Poole di the crossover. Akhirnya nggak ketemu main ini di crossover. Bisa foto bareng nih sama JP. Jadi masih ke bawa mimpi ke sekarang. Semoga ntar soon bisa foto bareng sama Jordan Poole ya. Dan kita tau biasanya JP itu sukanya 3 poin. Kan ngepoinnya. Abisanya dia nembok 3 poin bisa 8 kali, 9 kali. Tapi hari ini gue suka banget sih. Dia attack the rim. He did not settle. Hari ini tuh ada 10 shots. Yang dia masukin. Either close or at the rim. Tapi tadi di quarter keempat. Emang dia ada versi dribble dribble. Kayaknya harus latihan sama Steph dulu. Ntar lagi off seasonnya. Untuk latihan dribble ya. And against Wiggins of Andrew. Solid juga hari ini dengan 27 poin. Dan menurut gue ini akan jadi pelajaran yang bagus banget untuk Warriors. Mereka berhasil memenangkan game ini tanpa Steph. Kita tau. Biasanya kalau Steph lagi ada di bench. Itu Warriors kesulitan banget untuk mencetak poin. Jadi ini adalah pelajaran dimana mereka ntar bisa membiasakan diri saat Steph lagi dibanggu cadangan. Mereka at least masih bisa nahan lah level off play nya mereka lah ya. Kalau ada Steph di lapangan. Dan it's nice to see name Anya Belika. Dengan 15 poin. Lalu juga GP2. Mencetak 12 poin. Daph Nation tadi pasti sempet stress dong. Dari 16 poin loh. Menanya. Atau tinggal 1 possession doang. Terakhir itu. Kalau nggak panik sih bohong sih. Daph Nation sih. Tapi members giveaway. Kan gue menjanjikan untuk bisa giveaway jersinya Warriors. Daph Nation kita masih kurang 33 orang lagi nih. 33 orang lagi tuh jadi members. Agar ntar gue bisa giveaway jersinya Jordan Poole asik lah ya. Kayaknya Jordan Poole aja kalo ya. Lebih asik. So. Kira-kira siapa nih. Belum kita masuk ke berikutnya. Gue mau mau. Jadi jangan lupa guys. Untuk Daph Nation. Siapa tau mau mendaftar jadi member di channel ini. Biar siapa tau punya kesempatan untuk menang. Dan ya. Sekarang gue mau lanjut apa tuh. Sampai salah nih gue baca naskahnya nih. Ehm. Oke. Siapa kayak kira-kira bisa mengalahkan Warriors timeout geng. Kayaknya tanggal 1 nih. Lawan Phoenix Suns nih. Menurut gue. Kayaknya akan kalah tuh Warriorsnya pertanyaan gitu ya. Oke ngomongin Suns. Mereka hari ini. Sebelas kali menang secara beruntun. Setelah mengalahkan Dallas lagi yang tidak ada Luka Doncic. Dengan score 112. 104. Chris Paul and Dibu. Came up big again. Seperti biasa tadi Dibu. Ada blocks juga di kuater keempat. Atau menembak 3 point. And Suns went on a 21 and 4 run. In the 4th quarter. Untuk mengejar ketinggalan mereka. Pada kali ketinggalan sih di kuater ketiga sih. And Chris Paul. Gila ini orangnya. Makin tua. Makin jago aja asli. 18 point. 14. Asis. Gila sih. Saya ngomong 14. And Michael Bridges. Kasihin juga situ. Padahal dia hari ini dibawa pertama. 6 dari 6. Setelah gue tembakannya. Tapi dia membawa 2. Gak dapet bola. I don't have the ball. Kata dia. Dia cuma nembak satu kali guys. Satu persatu. Di babak kedua ya. Tapi penyakit essence gitu ya. Gak main ada yang on fire. Di babak pertama. Babak kedua gak di opera aja sih. Gue gak tau kenapa. Dan. Michael Bridges hari ini. Sesuai dengan 19 point. And Dibu. Also sesuai dengan 19 point. Tapi menurut gue yang tadi. Membuat semangat Phoenix Suns adalah. Jovel McGee. Jovel been playing really well though. Off the bench juga. Untuk si Phoenix Suns. Dimana dia hari ini. 14 point. Dan dia. He took more shots. Than Deandre Ayton. Jarang-jarang tuh kejadian kayaknya ya. Dan menurut gue. He could be an important piece. Untuk si Phoenix Suns this season. Dan Suns recordnya adalah. 12 kali menang. Dan 3 kali kalah. Tipis sih sama si Warriors ya. Dan satu lagi. Game yang ingin gue bahas adalah. Chicago Bulls. Yang menang atas Denver Nagus. Dengan score 114. 108. Zach Levin. Sadis banget sih. Gak ada obat sih. Di game ini sih. Dimana. Tadi 4th quarter. Big shots. After big shots. Ada 1-3 point. And to beat the. Shot clock tadi. Gila. Itu susah banget sih. Nambah 3 point. And dibayar lunas kali ya. Untuk misi yang di Portland. Kemarin ini. Zach selesai dengan 36 point. Demar DeRozan. Yang memastikan kemenangannya Bulls. Dengan 8 free throws. 8 free throws at the end. Dan Demar pun nerim. Cetak 26 point. Karena itu kuncinya. Memang free throws. Dimana Bulls hari ini. 24 dari 24. Free throw nya. And. Duo Zach. And Demar ini. Bener little banget. Menurut gue. Mereka berdua tuh. Merupakan scorer. Paling banyak. Untuk quarter 4. Di NBA season ini. Tapi game ini. Memang super seru sih. Dimana kempas gue. Tiba-tiba. Tadi. 3 point nya masuk terus. Lalu juga Aaron Gordon. Unstoppable. Hari ini gak ada Jokic. Tapi Aaron Gordon. Tiba-tiba 28 point. Gue baru drop dia cuy. Di fantasy. And. Juga. Wil Bart. 23 points. And. Ini kemenangan pertama. Bulls. Katanya sejak tahun 2006. Di Denver. Maaf. Itu was good win. Jadi terakhir-terakhir. Hustle nya ini sih. Juwante Green sih. Itu dia merawakan beberapa offensif rebound. Yang lumayan penting. And. Derrick Jones Jr. Airplane mode. Juga bagus banget. Hari ini. Off the bench. Dengan 16 poin Dan Bulls Closed their road trip Dengan rekor 3-2 Dan mengharap next week They will have Their big man back Yaitu Nikola Vucevic And by the way Hornets Are number 5 guys In the East Setelah mengalahkan Pacers Hari ini Dengan skor 121-11 Lamello Juga gila sih 32 poin 11 ribon 8 assist Hornets On a 5 game winning streak Ini serius loh Gak main-main Gak kaleng-kaleng lawannya Ada Warriors Ada Wizards Yang mereka kalahkan ya Dan semoga Hot takes gue Di video prediksi Bersama Adi Yanni Semoga benar Dimana gue bilang bahwa Channel Hornets Akan masuk ke playoff Tahun ini Amin Oke Kadang berita sedih Untuk fansnya Cleveland Cavaliers Dimana point guard utama mereka Colin Sexton Mengalami robek Di menis kursinya Dan sudah dipastikan Akan out for the season Sayang banget Apalagi Cleveland Lagi bagus seasonnya Kayak punya kesempatan Untuk masuk NBA playoff Tapi cedera Semua pemainnya sekarangnya Colin Sexton Laurie Marknan Evan Mobley Dia juga out for 2-4 weeks And of course Jared Allen Gue gak tau nih sakit apa nih Tapi dia juga Kemain gak main ya Dan Palsah yang malah ya Paling Cleveland Kesempatan besar banget Mereka kompak banget Dengan sejak hadirnya Si Ricky Rubio Sekarang kalo gak ada Kalo gak ada Colin Sexton Berarti Darylis Garland Dan juga Ricky Rubio Akan bagus nih Untuk yang punya Mereka di NBA Fantasy Sexton Not bad Season ini 16 point per game Dan shooting 45% Tapi kasian juga sih Sexton ya Karena dia itu Sekarang lagi Contract year Sebenernya Harusnya dia main Sebagus-bagusnya Agar dapat kontrak besar Sekarang ini gak tau nih Ntar statusnya gimana Seberapa besar kontrak Akan dia dapat Kita harus tunggu aja Si saat offseason Musim datang Oke Mari kita masuk ke prediksi Wah pilihan kita Kemain salah guys Clippers gue Choke di bawah kedua Setelah tadi Di bawah pertama Sebenernya onggul Lumayan jauh ya Masa kekejar Kekejar Eh kalah guys Malah lanjut Terus kekejarnya aja Hancur banget Besok Masih pusing sih Belum tau mau milih siapa Tapi kayaknya gue milih Gampang aja nih Gak usah dipikir-pikir Terlalu banyak Portland Lawan Philly Biasanya gampang Salah sih Tapi I know Philly Abus ngalahin Denver Kemain Solid Balm Kalian ngalahin Denver Tapi tetep lagi Kok gak ada jual ambit Gue gak tau besok Metis main atau enggak sih Sama Danny Green Tapi Gak ada jual ambit Portland playing really well Mereka abis ngalahin Bulls They love the momentum Mereka kalo lagi rest Dua hari Biasanya mainnya setelah itu Bagus Jadi let's go with Portland Di home Dengan Portland minus 6 Semoga bentar Besoknya Amin Oke Top shoes Hari ini gak ada shoes Jadi kita akan lihat Outfitnya buat beberapa pemain Yang pertama Josh Okoge What are you wearing bro Ini bajunya Gak banget sih Terus dadanya Kemana-mana Kenapa lagi Ini stylistnya perlu dipercat Ini This is a bad taste Man Ini tastenya jelak banget Bajunya sih menurut gue And Kita ada Jordan Clarkson nih Wah ini baru keren nih Baru swag nih Gue suka banget ya Yang diikat di pinggang tuh apa ya Scarf gede gitu kali ya Lalu new balance nya juga Classic I just love his style Man jaketnya juga boleh sih Ini si Jordan Clarkson Oke Itu ada dua style yang gue ingin Share kepada kalian Sekarang kita pindah ke top place Bulls hari baik banget Sidang yang keren Sekarang kita mulai dengan airplane mode Throwing down this monster Two-handed slam And lalu ada Zach Lovini Incredible the ball And then hammers The one-handed slam Ini Lonzo gila nih Passing nya ke DJJ Ini trade to Neil Angle nya susah banget sih Tapi keren banget Ini passing nya And of course The Yannis Berikutnya dengan circus shot Ini gak ngeliat Kayaknya dilempar Boleh dan masuk Dan Yannis juga Make a big block man On Darius Baisley Untuk make sure si Bucks Memenangkan game hari ini Terakhir Cody Murray With the dunk of the night Facial on Goga Bittaze And player of the day Yang kita gak bahas hari ini James Harden 36.10.08 asis Dia uang hari berapa ya 19 free throw Kok masalah hari ini Dia membantu Brooklyn hari ini Untuk comeback Ketinggalan 15 point Dan mengalahkan Orlando Magic hari ini Dan itu kenapa gue memilih dia sebagai player of the day Dan hari ini Brooklyn menang Tanpa KD juga KD lagi cedera So yeah Big win untuk Brooklyn Nets At home Kebalik kan Yang Nets nya gak pake S Yang Home nya pake S Minum lagi deh Oke Jadi tadi membantu Brooklyn Nets Untuk mengalahkan Orlando Magic at home Parah nih Sering lagi salah Sering salah Lagi sering salah Ngomong Oke Tahun geng Kita sudah mencapai di akhir acara ini Thank you so much guys For watching And please enjoy your weekend Hari ini hari Sabtu ya Di Indonesia Hopefully everybody have a great weekend Hopefully everybody having a lot of fun this weekend Go party Udah bisa party? Belum ke Udah bisa party sih harusnya Party and drink guys This weekend Enjoy your life man Enjoy your life And Drink some wine Eat good food Yang belum cukup umur Jangan minum Yang cukup umur saya Yang sudah boleh minum ya And Yeah That's all Sebelum gue Makin panjang lebar Ngomongnya ngaco So thanks so much guys For watching Time out Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa komen And I will see you guys again Very soon Peace out Jangan lupa like